Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu, namaste om, swasya aso nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Kembali lagi di tabula rasa Kita belajar tentang hidup Kita sama-sama membuka pikiran Membuka hati kita Untuk menuju kepada kesadaran Yang mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran di tayangan ini Membawa kita menuju kepada kesadaran yang lebih baik Menambah pengetahuan dan yang paling pasti Bisa lebih menikmati kehidupan ini Sebelum kita mulai, seperti biasa Supaya kita hadir utuh di sini saat ini Mari kita kecilkan volume pikiran kita Mari kita hening sejenak Agar keheningan itu membawa kita menuju Kepada kesadaran, memberikan hikmah Dan kita akan sama-sama menghening Menghening dipersilahkan Selesai Terima kasih Mudah-mudahan kita sudah ada di vibrasi energi frekuensi yang sama Di halaman yang sama Untuk sama-sama belajar Dalam tradisi Islam kita bicara tentang sholat Kita sudah bahas panjang lebar tentang sholat Bahwa sholat bukan hanya olahraga gitu ya Bukan hanya raga yang bergerak Dalam konteks lima waktu, lima kali sehari Tetapi di dalamnya penuh pemaknaan untuk terkoneksi Makanya inti dari sholat adalah husyu Dan kita sudah bahas bahwa esensi di dalam sholat itu Al-Fatihah tentu saja Al-Fatihah itu membuka Kita sudah bahas tentang Bismillahirrohmanirrohim Untuk kita sadari bahwa Seseorang yang berbas malah Adalah seseorang yang sadar bahwa kita semua ini Hanyalah atas nama Atas nama Allah tentu saja Dan kalau atas nama berarti kita ini Hanyalah sedang mau mewakili dia Makanya dalam konteks Al-Quran Selalu dikatakan Kita ini diciptakan sebagai Holifahnya Allah gitu Nah maka dalam konteks disini Semua Dasar yang kita lakukan adalah Rahman Rahim Penuh dengan kasih sayang Makanya ketika Bismillahirrohmanirrohim Dikatakan oleh Nabi Muhammad Misalkan Tertolaklah amal seseorang Tanpa berbas malah Ya itu kan bukan berarti Mau ngapa-ngapain Ngomong Bismillah Bukan Tetapi kesadarannya yang paling penting Dan yang jauh lebih penting lagi adalah Segala sesuatu Ketika tidak ada koneksi dengan diri kita Maka segala sesuatu itu Tidak akan memiliki makna Maka kalau sholat hanya dilakukan Berbas malah hanya dilakukan Hanya bentuknya bunyi Hanya dikerjakan dalam bentuk fisik Dan tidak ada relasinya Dengan kesadaran kita Maka Apapun yang kita lakukan Itu hanya menjadi bagian dari olahraga Maka Alif Lamro Tilka ayatul kitabil mubin Inna angzalnahu Quranan arobiyah la'alakum ta'kilun Surat 12 ayat 2 Selalu mengatakan bahwa Gunakanlah akal Untuk bisa mengerti Gunakanlah akal Untuk bisa menyelami Dan setelah saya melakukan Research gitu Ternyata 90% dari 800 orang yang sholat Itu gak ngerti-ngerti juga sih Apa yang diucapkan waktu sholat gitu Maka mungkin iftidahnya faham Al-fatihahnya faham Tapi ketika tidak masuk ke dalam Pengertian dan pemahaman Ya itu hanya dibunyikan gitu Misalkan tahu ber-al-fatihah Tahu ber-iftidah Tapi tanpa sebuah kefahaman Maksudnya Ya itu hanya menjadi sesuatu rutinitas Oleh karena itu Mari mulai mencari relasinya Apa yang kita ucapkan Apa yang kita lakukan Wabil khusus dalam Ibadah rutinitas kita Sebagai orang Islam Misalkan sholat Disitu kita penting sekali Untuk tahu Koneksi dengan diriku ini apa gitu Oleh karena itu Bas malah kita sudah bahas Dan kita akan masuk ke dalam konteks Alhamdulillah hirobil alamin Dan saya rasa Ini sering banget kita ucapkan gitu Tetapi mari kita maknai lebih dalam Agar kita masuk ke dalam relasinya Apa sih makna Alhamdulillah hirobil alamin Bagi kehidupan kita sehari-hari Oke Nah Kalau kita merunut kembali gitu ya Dari sebuah pembelajaran Yang sudah kita lakukan Intinya adalah Pemahaman Karena sekali lagi Kalau apapun ibadah hanya berhenti Dalam ranah ritual Gitu ya Hanya dilakukan Ya itu jadi kewajiban Kita sudah bahas ya Wajib itu ada dua pemahaman Yang pertama Mungkin kita ngerasa wajib Karena ada harus disitu Tapi padahal ada makna yang lebih dalam Dari kata wajib Itu bukan harus sebetulnya Tapi memerlukan Sehingga ketika kita sadar Bahwa saya wajib sholat Adalah saya perlu sholat Berarti sholat ini adalah Satu keperluan Satu kebutuhan Jadi ngerjainnya Pasti gak berat Gitu Dan ya balik lagi ya Menurut survei juga Melakukannya Suka agak-agak berat juga Gitu Dalam tanda petik Hanya kelihatan bahwa Oh iya Saya sebagai orang Islam Punya kewajiban untuk sholat Dan dilakukannya hanya Ya udah Mengukurkan kewajiban Nah Sekarang kita berbicara Dalam konteks Alhamdulillahirrohbilalamin Kita kembali Di surat 32 ayat 9 itu Ada satu statement Yang selalu Kita ulang-ulangnya Jangan bosen gitu Karena Disitu dikatakan Bahwa kita ini adalah Percikan ruhnya Allah Gitu kira-kira Jadi Selalu diulang-ulang Kita ini adalah ruh Yang sedang dikasih Kemasan manusia Jadi primernya kita tuh Adalah ruhani Jasmani ini Hanyalah cangkangnya Maka pada dasarnya Semua ritual ibadah Itu hanya mau Mengingatkan kita kembali Kepada kesejatian kita Sebagai Sang ruhani sebetulnya Maka Dirikanlah sholat Untuk mengingatku Dirikanlah sholat Untuk mengingat Siapa dirimu yang sejati Gitu Sehingga ketika kita Menembus dinding Kedalam diri kita Meniti ke dalam diri kita Konteksnya sholat Sholat itu hanyalah Untuk mengembalikan Kesadaran inti Bahwa kita ini adalah Sang ruhani itu Gitu Maka Sifat ruhani Itu juga yang menjadi Sifatnya Allah Itu pasti penuh Dengan kasih sayang Gitu Karena Dalam perspektif Menyampaikan Dan memperkenalkan diri Allah memperkenalkan dirinya Dengan kasih sayang Compassion Belas kasih Gitu Nah sehingga itu semua Yang akan menjadi dasar Apa yang kita lakukan Dalam kehidupan Adalah kasih sayang Nah Apa kaitannya dengan Alhamdulillahirubilalamin Kita akan bahas Sesaat lagi Masih bersama saya Abu Marlu Mari kita lanjutkan Pembelajaran Baik Secara literer Alhamdulillahirubilalamin Itu maknanya adalah Segala puji Hanya milik Rob Hanya milik Allah gitu Nah Kita harus bisa Membedakan dulu Tentang konteks Rob disini Karena kalau dalam bahasa Indonesia Mau itu Allah Itu diartikan Tuhan Mau itu Rob Juga diartikan Tuhan Gitu ya Dua-duanya diartikan Tuhan Padahal nanti kita Mengerti Kalimat Rob disini Sebetulnya ada Perbedaan makna Yang kita harus Lebih mengenali lagi Gitu Oke Saya kasih contoh Sederhana begini Ketika kita Mengambil Terminologi Allah Ya Allah Jelaslah Ini adalah Tuhan Gitu ya Tetapi ketika Allah ini Berubah menjadi Namanya jadi Rob Gitu ya Dan saya rasa ini Penting untuk kita Renungkan Karena ada doa Yang dimulai Allahumma Ada doa Yang dimulai Juga dengan Robana Gitu Oke Simple mungkin Ini akan lebih mudah Kalau kita Pakai bahasa Inggris Gitu ya Karena pakai bahasa Inggris Mungkin ini lebih mudah Untuk kita kenal Karena Ada perbedaan Jadi secara Bahasa dulu Allah itu Kalau dalam bahasa Inggris Disebut God Gitu kira-kira Oke Tapi Rob Itu biasanya Disebutnya jadi Lord Gitu Jadi Oh my God Dan oh my Lord Itu dua hal yang berbeda Gitu Nah satu dalam Terminologi Allah Satu dalam Terminologi Rob Gitu intinya Oke ya Kita mulai Menyadari dulu ini Supaya nanti kita Mengerti Sifat-sifat Allah itu Ternyata Salah satunya Adalah Robul Alamin Nah Kalau kita menyelami Lagi lebih dalam Ketika Allah Yang sedang Melakukan pekerjaan Dalam tanda petik Maka Dia menggunakan Namanya Jadi Rob Gitu Jadi Rob Adalah Allah Yang sedang Melakukan sesuatu Doing activity Jadi Semua aktivitasnya Allah Itu diatasnamakan Dengan kata Rob Maka Rob itu Sebetulnya Kalau kita sering dengar Ada kata-kata Tarbiah Gitu ya Pada dasarnya Intinya adalah Mendidik Gitu kira-kira Oke ya Mendidik disini Artinya Dia lagi mau Melakukan sebuah Pendidikan Atau Mengayomi Atau Memberikan Petunjuk Atau Nanti kita mengerti Bahwa Robnya Allah Disini adalah Konteksnya Bagaimana menuntun Semua makhluk-makhluknya Untuk jadi lebih baik lah Untuk jadi lebih Dalam tanda petik Sesuai dengan Kefungsiannya Gitu Oke jadi pada tahapan ini Kita bedakan dulu Ada Allah sebagai God Ada Rob sebagai Lord Kalau Allah menggunakan Kata Rob Artinya Allah lagi Mendidik Oke ya Supaya nanti juga kita ngerti Let's say ya Kita disuruh sholat Disuruh puasa Diwajibkan Kalau kita Nggak ngerti bahwa Itu adalah sistem Pendidikannya Allah Kadang-kadang kita Nggak ngerti Fungsi sholat itu Untuk apa sih Gitu Fungsi puasa itu Untuk apa sih Jangan lupa ya Ketidakmengertian Itu tidak akan Membawa kita Menuju kepada Kesadaran Maka kalau kita Hanya dogmatis Kita udah bahas ya Level berpikir tuh Ada dogmatis Ada skeptis Ada relatif Gitu Dogma aja Pokoknya Yang penting ini wajib Harus dilakukan Keharusan dengan dogmatis Itu akan menghilangkan Pengertiannya Gitu Nah Mudah-mudahan Setelah kita mulai Mengerti dan mengenal Allah Makanya kan Menarik ya Ketika Nabi Muhammad Selalu mengatakan Awaludin ma'rifatullah Bagaimana kita Untuk terus Mengenal Allah Gitu Salah satu pengenalannya Adalah Makna rub ini sendiri Bahwa Kita semua Sedang lagi ada Dalam pendidikan hidup Sebetulnya Clear ya Nah Saya kasih contoh Sederhana Kalau dalam konteks Rub ini Allah mau mendidik Berarti Kita sebagai manusia Kita sebagai makhluknya Kita adalah Objek yang sedang Dididik oleh Allah Maka kalau Allah Melakukan pendidikan Bahasa sederhananya aja Untuk lebih mudah Ya berarti kita Kurang pendidikan Dalam tanda petik Maka sekali lagi Hidup ini adalah Pendidikan Setiap saat Allah sedang Ngerob kita Gitu pakai bahasa Gampangnya ya Kalau dibahasain Ngerob gitu Artinya apa Lagi mendidik kita Mendidik apa Yang namanya pendidikan Pasti merubah sesuatu Berarti nanti kita Akan mengerti Setiap apapun Yang datang ke kita Tiap hari Dalam fenomena apapun Itu adalah Makna dari Robul alaminnya Allah Pendidikannya Allah Supaya kita Bisa menjadi makhluk-makhluk Yang lebih terdidik Gitu Karena nanti kita ngerti Bahwa kita ini Hadir gak tau apa-apa Ya contoh Contoh Ada ayat yang menarik Di dalam Al-Quran Jadi di surat 33 71-72 Gitu Ada satu statement Yang menarik Kalau kita langsung Ke translate-nya Ke terjemahannya Allah memberikan Satu amanah Untuk jadi holifah Ditanyain tuh Ke gunung Ke bumi Ke semesta lah Gak ada yang mau tuh Ternyata amanah itu Diemban oleh manusia Nah di ayat itu Ada kalimat yang menarik Kenapa Manusia itu Amat zalim dan bodoh Zalim kita udah bahas Bahwa dia adalah gelap Gak ada cahaya Bodoh Artinya Belum terdidik Gitu Nah sekarang Simpli Kalau kita menyadari Kebodohan manusia Sesederhana bahwa Orang yang bodoh Adalah orang yang Sedang tidak sadar Berarti Kebodohan ini Akan berkaitan Dengan kesadaran kita Sebagai manusia Jadi bodoh disini Bukan masalah nilai Matematiknya jelek Nilai fisikanya jelek Ya oke lah Secara akademis Begitu Tapi poin Bodoh Atau dalam bahasa Arab jahil Ketika kesadaran kita Tuh gak aktif Itu kita Pasti akan melakukan Sesuatu yang Tidak proper Hal yang proper Dalam bahasa Arab Disebut amal soleh Makanya konteks Dari perbuatan kita Adalah beramal soleh Melakukan sesuatu Sebagai mana mestinya Simple Saya kasih contoh Ketika kita Dikuasai oleh ego Simple Itu kita lagi Dalam keadaan bodoh Entah itu Lagi marah Entah itu Lagi membenci Entah itu Lagi jadi iri Dendam Dan seterusnya Disitu kita lagi Menampakkan kebodohan Kenapa Sekali lagi Begitu egonya aktif Kesadaran pasti Tertutup Maka tertutup Dalam bahasa Arab Disebut kafir Maka orang yang kafir Adalah orang yang Menutup kesadarannya Oleh egonya Nah berarti kan Kita harus melatih ego nih Supaya apa? Supaya egonya Tidak mengontrol kita Tapi justru kita Yang mengontrol ego Nah Dalam terminologi Robul Alamin Alhamdulillah Hirobil Alamin Ternyata Setiap apapun Kejadian dalam hidup kita Ini adalah Pendidikan kita Untuk melepaskan diri Dari belenggu ego Sebetulnya Makanya Kalau dalam bahasa literal Alhamdulillah Segala puji Jangan lupa ya Salah satu yang membuat Ego kita itu tinggi Salah satu yang membuat Ego kita itu Dalam tanda petik Tebal gitu ya Karena pujian Merasa ingin dipuji Gitu Dan boleh jadi kita ini Kecanduan pujian Sehingga Ya balik lagi Ketika dipuji Merasa bahwa Kita tuh yang hebat Gitu Dan bahayanya Ketika udah mulai Kecanduan pujian Nah kita akan Craving terhadap Pujian itu Maka yang dicari Adalah pujian Maka suka ada bahasa Gila pujian Gitu ya Gira-gira Karena kenapa Jangan-jangan lupa Bahwa Gak ada sih sebenarnya Yang pantas dipuji Kecuali Allah itu sendiri Kenapa Karena semua Yang terjadi pada hidup kita Pada diri kita Itu sebetulnya Bukan kekuasaan kita Bukan kekuatan kita Tapi semuanya Hanya bersumber dari Allah Jadi sesederhana Begitu kita mulai Menyadari Alhamdulillah Di awal dulu Bahwa segala puji ini Hanyalah pendidikan Allah ke kita Bahwa sang pemilik Pujian itu Hanyalah Allah Setidaknya Kita lagi mulai Belajar untuk Mengontrol ego kita Bagaimana Relasinya dengan Robul Alamin Mari kita bahas Sesaat lagi Masih bersama saya Ibu Marlo Mari kita lanjutkan Pembelajaran Oke Jadi di tahapan ini Kita udah tau Bahwa ketika Allah menggunakan Kata Rob Karena nanti ini Ada kaitannya Ketika di Al-Fatihah Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillah Hirobil alamin Nanti di surat terakhirnya Anas Juga pertamanya Kul a'uzu bi rob Bin nasrob Duluan disitu gitu Jadi ini menarik sekali Supaya kita mulai Menyadari bahwa Segala sesuatu Yang terjadi Pada hidup kita Semuanya semata Hanya pendidikan Allah Yang mendidik kita Untuk menjadi semestinya Dan Allah selalu Mendidik dengan Style kasih sayang Dan problem kita Kan selalu ya Problem kita adalah Tidak mau Menerima realitas Kan kadang Kalau lagi Marah Saya tuh gak terima Kan ujungnya Amarah tuh datang Karena gak mau terima Yang seharusnya Memang terjadi Pada diri kita Contoh Contoh Ketika kita melihat Kata-kata Segala puji Hanya milik Allah Setidaknya Kita tidak memberikan Nutrisi untuk ego kita Jadi Apa yang dikasih makan Itu yang akan tumbuh Jadi kalau ego Tiap hari kita kasih makan Maka egonya akan tumbuh Setidaknya Begitu kita sadar Begitu apapun Yang kita lakukan itu Sebetulnya bukan Kekuasaan kita Setidaknya kita lagi Mau dalam tanda petik Mengontrol ego kita Simple ya Misalkan Begitu kita berbuat Baik Nolong orang Dan Quran juga Sudah mengatakan Ketika kita berbuat Baik Pasti kita dikasih Perasaan yang sangat Bahagia Maka Berbuat kebaikan Sejatinya adalah Sedang membuat Diri kita Lebih bahagia Maka bagaimana Cara membuat Diri kita lebih bahagia Ya menolong orang lain Maka di 17 ayat 15 Berbuat baik Buat diri sendiri Berbuat jahat Untuk diri sendiri Tapi Ini ada bahayanya nih Ketika kita berbuat Baik Alih-alih kita Merasa bahagia Tetapi Di balik Perbuatan baik itu Selesai nolong orang Misalkan Bilang ke temannya Oh tuh orang ya Kalau gak Saya tolong Oh gak bisa Tuh gitu Tuh kalau bukan Saya yang ngajarin Gak ngerti Akhirnya Kita menjadi Subjek disitu Mengambil Kreditnya Allah Padahal Apapun yang kita lakukan Sebetulnya kan Gak bisa apa-apa Sebenarnya Padahal kebaikan itu Hanya milik Allah Yang akhirnya Kita merasa Kita mampu Berbuat baik Dan kita merasa Bahwa kita berjasa Dan tanpa disadari Itu ego kita Lagi dikasih makan Akhirnya disitu Nanti akan ada Jadi hitung-hitungan Emosi atau egonya Jadi gak stabil Bahkan Ini bisa kejadian Karena mungkin dia Sangat Dalam tanah peti Craving Sangat benar-benar Rindu untuk dipuji Akhirnya dia Pengen berbuat baik Karena pengen dipuji Karena pengen Dilukan Karena mungkin itu Akan menjadi Sesuatu hal yang Benar-benar Sangat dibutuhkan Dan ketika kita Melakukan itu Ketika kita lupa Bahwa segala puji itu Hanya milik Allah Tanpa sadar Kita lagi Take over Kekuatannya Allah Yang akhirnya apa Kita ngerasa Bahwa kita yang Mampu menolong Orang lain Gitu kira-kira Nah maka Dalam konteks Alhamdulillah Hirabil Alamin Ini tidak hanya Kita baca Waktu sholat Ulang-ulang Gitu Jadi kalau ini Hanya dibacakan Tapi gak ada Relasinya dengan Keseharian kita Gak ada relasinya Dengan diri kita Ya akhirnya ini Hanya jadi kata-kata Yang Alhamdulillah Hirabil Alamin Udah aja Hanya menjadi bunyi Gitu Tetapi kalau ini Kita aplikasikan Dalam keseharian Bukan hanya Waktu dalam sholat Lima waktu Gitu misalkan Oh iya ya Alhamdulillah Hirabil Alamin Semua itu Pujian untuk kita Cuman mungkin Pada saat Pujian Allah Yang dalam pendidikan Ke kita Persaat itu Kitanya belum paham Jadi kita Berburuk sangka Kepada Allah Kita bilang Allah jahat lah Allah mengazab lah Allah memberikan Hal buruk lah Enggak Karena Segala sesuatu Yang datang Kepada kita Menurut kita Buruk persaat itu Mungkin karena kita Belum paham Saya yakin deh Siapapun yang Menyaksikan ini Pernah mengalami sesuatu Kecewa banget Dalam momen tertentu Gitu Tapi mungkin Setelah setahun kemudian Dua tahun kemudian Baru sadar Dan baru nge Untung aja Waktu itu Terjadi seperti itu Karena mungkin Kalau itu gak terjadi Akan terjadi Hal yang lebih buruk Misalkan Dan nanti kita mulai Sama-sama sadari Bahwa Segala bentuk Apapun yang datang Kedalam kehidupan kita Kunci utamanya Adalah Robul alamin Allah sedang Mendidik kita Untuk menjadi Makhluk Untuk menjadi Manusia Yang lebih baik Maka Sholat adalah Sistem pendidikan Untuk kita mulai Bisa belajar Berjarak dengan Pikiran misalkan Yang mungkin Setiap saat Kita login terus Sama pikiran kita Loncat ke depan terus Ke belakang terus Ke depan terus Menilai lagi Dan kita terlalu Menghabiskan banyak Waktu dengan Pikiran kita Dimana kehusyuan Di dalam sholat Adalah Pendidikan kita Untuk bagaimana Mulai mengenal Perasaan kita Mulai mengenal Emosi kita Puasa juga Misalkan Jadi ketika kita Tahu bahwa Diwajibkan puasa Itu bukan karena Buat Allah Bukan Tapi apapun Yang diperintahkan Itu pasti Manfaatnya adalah Untuk kita Mendidik kita Bahwa dengan Berpuasa Kita bisa Mengalami Dan membatasi Dengan makan Minum misalkan Kita bisa Membatasi Dengan ego kita Misalkan Dan disitulah Konsep dimana Semuanya dalam konteks Mendidik kita Jadi jangan lupa Hidup ini adalah Sekolah gitu ya Selalu kita ulang-ulang The school of life Berarti sekolah ini Di dalamnya penuh Dengan kurikulum Berarti setiap saat ini Kita siap Untuk menerima Kurikulum pendidikan Nah maka Ketika kita mulai Menyadari Alhamdulillah Hirobil alamin Oh iya Mudah-mudahan Dengan menyadari ini Tingkat penerimaan Realitas dalam Kehidupan kita Itu lebih tinggi Jadi kita Nggak terlalu banyak Buruk sangka Bahwa Doa nggak dikabul lah Bahwa kita Lagi diazab lah Nggak Sebetulnya Kita sedang dididik Untuk menjadi makhluk Yang lebih baik lagi Dalam konteks Apapun gitu Nah mudah-mudahan Ketika kita sadar Bahwa Sejatinya kita Nggak bisa apa-apa Nggak tahu Apa-apa Karena sejatinya Kita ini Hanyalah Mewarisi Kekuatannya Allah Basmalah tadi Dan dilanjutkan Dengan Alhamdulillah Seenggaknya kita Nggak terlalu banyak Memberikan nutrisi Kepada ego kita Nggak terlalu banyak Ngasih ego kita Dan kita mulai Menyadari lagi Bahwa Oh iya Ketemu orang Menyebalkan Misalkan Oh ini pendidikan Buat saya Jadi nggak usah Benci sama orangnya Tapi dia hadir Pasti Dipinjem Dalam tanda petik Oleh Allah Supaya mendidik kita Jadi manusia Yang lebih sabar Diberi kesulitan Bukan hal buruk Tapi momen Kesulitan itu Memang datang Untuk mendidik kita Jadi jauh lebih baik Pada akhirnya Dengan robul alamin Dimana semesta ini Tempat kita belajar Semua kegiatan Kehidupan kita Pada dasarnya Adalah pendidikan hidup Jadi mudah-mudahan Kita lebih semangat lagi Dalam menjalani Pendidikan ini Dan justru Bisa lebih terbuka lagi Dan menerima Dan siap Hari ini Saya akan mendapatkan Pendidikan apa ya Dari Allah Karena pada akhirnya Semua sistem pendidikan itu Arahnya hanya untuk Mau mengembalikan kita Kembali kepada Allah Mau mengembalikan kita Kepada fitrah kita Inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un Oleh karena itu Mari kita berdamai Dengan apapun Suasana kehidupan kita Karena apapun Adalah pendidikan Kasih sayang Allah Untuk kita Agar kita Menjadi manusia Yang lebih baik lagi Terima kasih Semoga bermanfaat Wabilahi Taufiq wal Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.